Melaporkan kepada Tuanku Yang Mulia, semua musuh telah terbunuh, Soutran Evil melaporkan dengan hormat. Terlalu lambat, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tiga kata pendek ini membuat Dewa Kuno Soutran Evil dan Dewa Badak Kuno Hall menjadi linglung. Dalam waktu kurang dari satu menit, beberapa ratus orang telah terbunuh, termasuk tiga belas ahli Dewa Kuno. Feng Wuchen menganggapnya lambat. Li Yuan dan Eselon atas Aula Dewa hampir pingsan. Jian Chou, apakah kamu tidak mengajari mereka seni atau mantra apapun? Feng Wuchen bertanya pada Jian Chou. Jian Chou buru-buru menjawab, Yang Mulia, saya mengajari mereka saat kakak jiwa membawa mereka kembali. Selain itu, dengan bantuan cincin ruang lima elemen, mereka telah selesai berkultivasi. Guru, murid ini juga telah mengajari mereka formasi, Zhang Junlan menambahkan. Melapor kepada Tuanku Yang Agung, Panglima Tertinggi berkata bahwa kecuali benar-benar diperlukan, kami tidak dapat mengungkapkan kekuatan kami yang sebenarnya, Dewa Kuno Soutran Evil menjawab dengan hormat. Tidak dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika para ahli Dewa Kuno sekeram ini, bukankah para Dewa Kuno bergelar akan lebih mengerikan daripada mereka yang berada pada level yang sama? Li Yuan dan yang lainnya ketakutan sekali lagi. Begitulah adanya. Feng Wuchen mengangguk. Kakak Feng, pavilion awan api telah mengirim begitu banyak orang. Bukankah kita harus membalas budi? Tanya Liu Qingyang. Cu Sitian melanjutkan, Yang Mulia, jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang dan menghancurkan pavilion awan api, kita dapat mengintimidasi berbagai vaksi di sembilan surga. Pada saat itu, siapa yang berani menghina jiwa naga kita? Kaisar naga menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Cepat atau lambat, Nine Heaven akan mengetahui kekuatan jiwa naga kita. Jika kita tidak membocorkan berita itu, bukankah kita akan dapat menyerang faksi-faksi yang memiliki niat buruk terhadap jiwa naga? Kakak Feng, apa aku benar? Haha, Feng Wuchen tertawa gembira. Kakak Kaisar naga benar. Jika kita mengekspos diri kita terlalu dini, akan sangat sulit untuk membersihkannya. Ayo masuk dan minum teh. Tuanku, silakan, Li Yuan tersadar dan berkata dengan hormat. Pavilion Awan Api Di aula besar, Master Pavilion Awan Api dan rombongan tampak berseri-seri. Kepala Balai Suan Ming dan yang lainnya tidak lemah. Jika jiwa naga tidak memiliki gelar dewa kuno, jiwa naga pasti akan mati, kata Tetua Agung dengan gembira. Pena Tua Agung, bahkan jika jiwa naga memiliki dewa kuno bergelar, itu pasti akan menjadi dewa kuno bergelar hijau. Itu jauh dari sebanding dengan Master Pavilion, kata Dewa Kuno sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius, jiwa naga. Jiwa naga menghancurkan istana surga wikingsuan dan secara terbuka menentang istana dewa utama tertinggi. Kita telah melakukan pelayanan yang besar dengan menghancurkan jiwa naga. Tetua ketiga tertawa gembira. Haha, Master Pavilion Awan Api tertawa gembira. Tetua ketiga benar. Pada saat ini, Wu Jing tiba-tiba muncul dalam sekejap. Wajahnya pucat pasi, dan ekspresinya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Para pelindung telah kembali. Tampaknya mereka telah melenyapkan jiwa naga. Tampaknya kita terlalu khawatir. Jiwa naga bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kata pelindung lainnya dengan gembira. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia akhirnya menyadari ekspresi Wu Jing. Senyum para petinggi seketika sirna. Apa yang terjadi? Tanya Master Pavilion Awan Api sambil mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Jing begitu ketakutan. Melapor. Melapor kepada Master Pavilion, Master Aula Suan Ming, dan yang lainnya. Mereka semua telah terbunuh. Wu Jing melaporkan dengan ngeri sementara suaranya bergetar. Apa? Mereka semua terbunuh. Master Pavilion Awan Api dan Eselon atas terkejut karena bola mata mereka hampir terbang keluar. Bagaimana ini mungkin? Kepala Balai Suan Ming dan yang lainnya baru saja diberangkatkan. Bagaimana mungkin mereka semua terbunuh? Mungkinkah Jiwa Naga benar-benar memiliki Dewa Kuno bergelar? Wu Jing menekan rasa takutnya dan menenangkan diri. Master Pavilion, Naga. Jiwa Naga memiliki 38 ahli Dewa Kuno. Master Aula Suan Ming dan yang lainnya bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. 38 Dewa Kuno. Master Pavilion Awan Api dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Apa latar belakang Dragon Soul? Bagaimana bisa ada 38 Dewa Kuno? Bukankah barisan seperti itu terlalu mengerikan? Pavilion Awan Api sangat kuat dan dipimpin oleh Dewa Kuno bergelar hijau. Hanya ada sekitar selusin ahli Dewa Kuno. Bahkan jika semua Dewa Kuno surga ke-9 ditambahkan bersama, jumlahnya tidak akan sebanyak Jiwa Naga. Jika Jiwa Naga memiliki 38 Dewa Kuno, bukankah itu berarti Jiwa Naga lebih kuat dari Pavilion Awan Api? Master Pavilion Fireklut dan yang lainnya tercengang. Tak seorang pun menduga Jiwa Naga begitu kuatnya. 38 Dewa Kuno, bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa surga ke-8 memiliki begitu banyak Dewa Kuno? Master Pavilion Awan Api berkata dengan ngeri. Bahkan vaksi surga ke-15 atau ke-18 tidak memiliki sebanyak itu, kan? Apakah orang-orang Jiwa Naga sudah datang? Tetua pertama bertanya dengan cemas, wajahnya dipenuhi kepanikan. Tidak, Wu Jing menggelengkan kepalanya. Apakah Jiwa Naga memiliki Dewa Kuno bergelar? Tetua kedua melanjutkan bertanya. Tidak, Wu Jing menggelengkan kepalanya. Perkataan Wu Jing tidak berarti bahwa Jiwa Naga tidak memilikinya. Ketua Pavilion, Jiwa Naga memiliki 38 Dewa Kuno. Pasti ada Dewa Kuno bergelar yang kuat. Aku khawatir Pavilion Awan Api kita tidak sebanding dengan Jiwa Naga. Tetua pertama berkata dengan tergesa-gesa. Itu karena dia menyadari bahwa Dewa Kuno bergelar Jiwa Naga lebih kuat daripada Master Pavilion Awan Api sehingga dia menjadi sangat panik. Jika Jiwa Naga menyerang saat ini, siapa yang bisa menghentikannya? Tetua pertama menambahkan, Ketua Pavilion, tidak ada waktu yang terbuang. Masalah ini harus segera dilaporkan ke surga ke-10. Jika terlambat, kita tidak akan punya kesempatan. Untuk berjaga-jaga, kirim seseorang untuk menyebarkan berita itu ke surga ke-33. Jiwa Naga telah menghancurkan Istana Abadi Azure Mistik. Kuil Mata Dewa pasti tidak akan tinggal diam. Penatua pertama benar. Master Pavilion, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika Jiwa Naga datang, kita semua akan mati. Tetua kedua berkata dengan panik. Wajah Master Pavilion Fireklut perlahan berubah muram. Kekuatan Jiwa Naga telah mengancam nyawanya. Ancaman Jiwa Naga terlalu besar. Ia harus disingkirkan secepatnya. Aku akan secara pribadi melakukan perjalanan ke surga ke-33. Kata Master Pavilion Awan Api dengan muram. Dengan kultivasinya sebagai Dewa Kuno bergelar, dia memenuhi syarat untuk menuju surga ke-33. Saat Master Pavilion Awan Api mengatakan ini, para tetua dan petinggi menghela nafas lega. Kekuatan Jiwa Naga telah melampaui imajinasi mereka. Surga ke-33, Kuil Mata Dewa. Pakar Dewa Kuno yang dikirim sudah melaporkan masalah tersebut. Jiwa Naga, kepala Kuil Mata Dewa mengerutkan kening dalam-dalam. Maksudmu, Dewa Kuno dari Laut Dalam dan Dewa Kuno Bulu Putih telah menghianati Kuil Utama Paragon. Benar sekali. Saat ini, Pavilion Mingyuan dan Kuil Kontrol berada di bawah kendali Jiwa Naga. Ku dengar Jiwa Naga bahkan ingin mengatur tatanan langit dan bumi. Ku rasa Jiwa Naga tidak lemah, jadi aku tidak berani memperingatkannya, kata seorang bawahan dengan hormat. Dia ingin mengatur ketertiban langit dan bumi. Wajah Master Kuil Mata Dewa berubah dingin. Kesombongan Jiwa Naga telah mencapai tingkat yang tidak dapat ia pahami. Master Kuil Mata Dewa menyipitkan matanya dan berkata dengan garang, Huff. Jiwa Naga punya nyali. Dia berani memprovokasi Paragon Jiwa Iblis. Dia sedang mencari kematian. Kepala Kuil, haruskah kita melaporkan hal ini kepada Tetua Pertama? Bawahan lainnya bertanya dengan hormat. Tidak perlu. Tetua Pertama sedang dalam suasana hati yang buruk. Jangan ganggu dia. Kepala Kuil Mata Dewa berkata dengan dingin, periksa kekuatan Jiwa Naga. Sampaikan perintahnya. Kirim beberapa ahli surga untuk membunuh Jiwa Naga. 3592 Kaisar Mata Kegelapan dihukum berat dan sangat marah. Penguasa Istana Mata Langit tidak berani memprovokasinya. Jiwa Naga, Penguasa Istana Mata Langit mengerutkan kening dan menebak, Jiwa Naga, Naga Bersayap, mungkinkah mereka ada hubungannya? Seharusnya tidak mungkin. Klan Naga Bersayap tidak bisa punya keturunan. Penguasa Istana, jika kita mengirim beberapa surga untuk membunuh Jiwa Naga, aku khawatir yang lain akan mengatakan kita menggertaknya dengan jumlah, kata seorang bawahan dengan canggung. Iya, Penguasa Istana, meskipun Jiwa Naga kuat, dia hanya berada di surga pertama. Kita bisa membawa beberapa Dewa Kuno saja, kata Dewa Kuno lainnya. Aku merasa Jiwa Naga ini tidak sederhana, Penguasa Istana Mata Langit mengerutkan kening. Pokoknya, selidiki dulu kekuatan Jiwa Naga dan cari tahu dari ras mana Jiwa Naga itu berasal. Ingat, jangan remehkan musuh manapun. Baik, Tuan Istana, jawab keduanya dengan hormat lalu menghilang. Saat mereka berdua pergi untuk menyelidiki, mereka akan ketakutan setengah mati. Satu jam kemudian, mereka berdua tiba di surga kedua. Awalnya mereka penuh percaya diri, tetapi ketika mereka tiba di Kuil Api Guntur, mereka terkejut karena ternyata mereka tidak mengenal siapapun. Setelah bertanya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Jiwa Naga. Kuil Api Guntur dikendalikan oleh Jiwa Naga. Bahkan Dewa Kuno bergelar tidak dapat melakukan apapun pada Jiwa Naga. Seberapa mengerikan itu? Setelah itu, mereka pergi ke surga ketiga dan menemukan bahwa surga itu juga dikendalikan oleh Jiwa Naga. Langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, dan langit kedelapan semuanya dikendalikan oleh Jiwa Naga. Apa latar belakang dari Dragon Soul ini? Dia mengendalikan delapan surga tanpa seorang pun mengetahuinya. Mereka berdua ketakutan setengah mati dan kehilangan kendali atas isi perutnya. Baru setelah tiba di surga kesembilan mereka menghela napas lega. Paviliun Fireklut masih merupakan paviliun Fireklut yang asli. Penatua Agung, ada dua orang di luar yang mengaku berasal dari Istana Mata Dewa di surga ke-33 dan ingin bertemu dengan penguasa paviliun, seorang pakar melaporkan. Istana Mata Dewa, tetua agung dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka akan mengirim orang secepat itu. Namun, ketika mereka keluar untuk melihatnya, mereka menemukan bahwa itu hanya dua dewa kuno. Dia langsung kecewa. Mengapa kau mencari Master Paviliun? Tetua agung bertanya dengan ragu saat dia mengamati dua dewa kuno di depannya. Keduanya lalu menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk tentang Jiwa Naga. Apakah tamu, Jiwa Naga berasal dari surga pertama? Jiwa Naga telah menguasai dari surga pertama ke surga ke-8. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu bercanda? Berapa banyak ahli dari surga pertama hingga surga ke-8. Dan dia bahkan seorang dewa kuno bergelar. Bagaimana mungkin Jiwa Naga, sang tetua agung dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka ketakutan setengah mati. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Jiwa Naga itu kuat, mereka tidak tahu kalau kekuatannya sebesar ini. Mereka tidak tahu bahwa Jiwa Naga berasal dari surga pertama, dan mengira bahwa itu adalah kekuatan yang baru bangkit dari surga ke-8. Ini benar sekali. Master Pavilion memerintahkan kita untuk mengirim beberapa ahli surga untuk membunuh Jiwa Naga. Dia berharap pavilion awan api akan bekerja sama. Kita masih harus melakukan perjalanan ke surga ke-10 nanti, kata seorang dewa kuno. Tetua agung buru-buru berkata, Jiwa Naga telah tiba di surga ke-9. Dia ada di kuil badak kuno. Master Pavilion telah pergi ke langit ke-10 dan langit ke-33 untuk melapor. Kau datang di waktu yang tepat. Cepat hubungi surga ke-11 dan surga ke-12. Semakin banyak, semakin baik. Kekuatan Jiwa Naga sangat mengerikan. Dia memiliki 38 dewa kuno, dan kurasa bahkan ada dewa kuno bergelar yang kuat. Sang Tetua Agung benar-benar ketakutan setengah mati. 38 dewa kuno. Mungkin hanya kekuatan besar di langit ke-20 yang mampu mengalahkan jumlah sebanyak itu. Jaringan membaca. 38 dewa kuno, kedua dewa kuno itu ketakutan setengah mati. Apakah Jiwa Naga benar-benar menakutkan? Itu berasal dari surga pertama, dunia yang tidak bisa lebih buruk lagi. Suatu tempat yang bahkan para dewa kuno tidak mau tinggal di sana, memiliki 38 dewa kuno. Melapor ke Hallmaster, Master Pavilion Awan Api Surga ke-9 meminta pertemuan. Ini sangat mendesak. Pada saat ini, seorang penjaga memasuki aula untuk melapor. Biarkan dia masuk, kata kepala aula mata surga dengan enteng. Tak lama kemudian, Master Pavilion Awan Api memasuki aula dengan panik. Salam, Ketua Aula, Ketua Pavilion Awan Api berlutut dengan hormat. Tuan Pavilion Awan Api, ada apa yang sangat mendesak? Tanya Tuan Aula Mata Langit dengan rasa ingin tahu. Wajahnya tenang, seolah-olah dia tidak akan mengubah ekspresinya bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. Ketua Balai, kekuatan baru yang kuat telah bangkit di langit ke-8. Kekuatan itu disebut Jiwa Naga. Kekuatan itu telah berjuang menuju langit ke-9. Para ahli dari empat kekuatan di bawahku semuanya telah terbunuh. Kekuatan itu mengancam Pavilion Awan Api. Ketua Balai, tolong kirim seseorang untuk melenyapkan Jiwa Naga. Ketua Pavilion Awan Api melaporkan dengan hormat. Apakah tamu? Jiwa Naga, kepala Balai Mata Surga terkejut. Melihat ekspresi terkejut dari Master Aula Mata Surga, hati Master Pavilion Awan Api pun bergetar. Apakah Master Balai Mata Surga takut pada Jiwa Naga? Tidak, benar, itu adalah Jiwa Naga. Master Pavilion Awan Api menganggup dengan linglung. Master Aula Mata Surga mengerutkan kening dalam dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Bukankah Jiwa Naga berasal dari Surga Pertama? Mengapa ada di Surga Kedelapan? Dan berjuang menuju Surga Kesembilan? Mendengar perkataan Master Aula Mata Surga, giliran Master Pavilion Awan Api yang terkejut. Jiwa Naga berasal dari Surga Pertama. Tunggu sebentar. Jiwa Naga telah menguasai Langit Pertama. Mungkinkah ia telah berjuang menuju Langit Kesembilan dari Langit Pertama? Seru kepala Aula Mata Langit dengan kaget. Dari Surga Pertama hingga Surga Kesembilan, Master Pavilion Awan Api tercengang. Apakah Jiwa Naga itu gila? Itu benar, pasti begitu. Semakin dipikirkan oleh Kepala Balai Mata Langit, semakin besar kemungkinan hal itu benar. Kepala Aula Mata Langit tiba-tiba teringat bahwa seseorang telah melapor ke Surga Ketiga Puluh Tiga. Sayangnya, mereka tidak menanggapinya dengan serius. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, itu adalah Jiwa Naga. Jiwa Naga telah berjuang menuju Surga Kesembilan. Master Aula Mata Surga tidak percaya bahwa Jiwa Naga begitu berani. Itu sama sekali mengabaikan kuil utama Paragon. Melaporkan kepada Tuan Hallmaster, Jiwa Naga memiliki 38 ahli Dewa Kuno. Aku menduga pasti ada Dewa Kuno bergelar yang kuat. Master Pavilion Awan Api melanjutkan. Apa? 38 Dewa Kuno? Kepala Aula Mata Surga terkejut lagi. Tidak heran jika Jiwa Naga begitu berani. Itu karena kekuatannya yang dahsyat. Tetapi bagaimana bisa ada begitu banyak ahli Dewa Kuno di Surga Pertama? Ini buruk. Ada yang tidak beres. Kepala Balai Mata Surga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dan itu sangat serius. Sebuah vaksi dengan 38 Dewa Kuno di Surga Pertama jelas tidak sederhana. Melapor kepada Tuan Balai Master, Jiwa Naga telah berjuang menuju Surga Kesembilan. Jiwa Naga masih memiliki 38 Dewa Kuno. Pada saat ini, dua Dewa Kuno yang dikirim untuk menyelidiki Jiwa Naga kembali dengan ekspresi panik. Kirimkan perintah kepadaku segera. Dari Surga ke-15 hingga Surga ke-9, para ahli dari vaksi-vaksi di bawah kuil utama Paragon harus segera memadamkan Jiwa Naga. Kepala Aula Mata Surga segera memberi perintah. Kirimkan lima Dewa Kuno bergelar. Dimengerti, kedua Dewa Kuno menerima perintah itu dengan hormat dan segera meninggalkan Aula. Tuan Pavilion Awan Api, segera kembali ke Surga ke-9 dan tutup kuil Bada Kuno. Jangan biarkan satu pun Jiwa Naga lolos. Perintah Tuan Aula Mata Surga. Dimengerti, kata Master Pavilion Awan Api dengan hormat. Dia akhirnya merasa lega. 3593. Saat Master Pavilion Awan Api kembali ke Pavilion Awan Api, dia memerintahkan semua ahli untuk berkumpul. Penguasa Istana Mata Surga telah mengeluarkan perintah. Segel Istana Dewa Badak Purba dan musnahkan Jiwa Naga. Teriak Master Pavilion Awan Api. Basmi Jiwa Naga, Pavilion Awan Api meraung, suara mereka mengguncang surga. Penguasa Istana Mata Surga secara pribadi mengeluarkan perintah, mengaduk darah para anggota Pavilion Awan Api. Penguasa Istana Mata Langit telah mengeluarkan perintah. Semua ahli dari surga ke-15 hingga surga ke-9, termasuk golongan-golongan di bawah Istana Dewa Tertinggi, harus memusnahkan Jiwa Naga. Teriak Penguasa Pavilion Awan Api. Kepercayaan diri para anggota Fireklut Pavilion melonjak saat mereka bersorak ke girangan. Dengan tindakan Istana Mata Surga, mereka tidak perlu takut pada Jiwa Naga. Sebaliknya, Dragon Soul harus mengkhawatirkan situasinya sendiri. Lagi pula, faksi-faksi utama di atas langit ke-10 mempunyai Dewa-Dewa Kuno bergelar yang memimpin mereka, memiliki kekuatan yang mengerikan. Berurusan dengan Dragon Soul bagaikan menghancurkan semut. Atas perintah Master Pavilion Awan Api, puluhan ribu kultifator Pavilion Awan Api terbang menuju Istana Dewa Badakuno. Pavilion Fireklut mengambil tindakan. Saya tahu bahwa Fireklut Pavilion akan mengambil tindakan. Master Pavilion Awan Api adalah Dewa Kuno bergelar biru. Kali ini, Jiwa Naga akan hancur. Sudah kubilang, kedatangan Jiwa Naga ke surga ke-9 sama saja dengan mencari kematian. Kalau dia tidak mendengarkan nasihatku, tidak ada gunanya menyesalinya. Semuanya, ikuti Pavilion Awan Api dan saksikan akibat kesombongan Jiwa Naga. Banyak golongan dan kultifator di surga ke-9 bersuka cita atas kemalangan Jiwa Naga, seakan-akan mereka sudah dapat melihat akhir yang tragis. Tiba-tiba sekelompok besar orang mengikutinya satu demi satu. Istana Dewa Badak Purba Melapor ke Ketua Tertinggi, ada aktivitas dari Pavilion Awan Api, Dewa Kuno Sotran Evil melaporkan dengan hormat. Dia sudah merasakan bahwa Pavilion Awan Api sedang mengumpulkan para ahli. Mereka di sini. Feng Wu Chen menyeringai. Untunglah mereka ada di sini. Tidak perlu membuang waktu dan menunda terobosanku ke alam Dewa Kuno. Terobosan ke alam Dewa Kuno, Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Mereka semua menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Kakak Feng, kau akan menerobos ke alam Dewa Kuno. Tidak mungkin secepat itu, kan? Kita bahkan belum berhasil menembus alam penguasa Kuno. Adik Feng, kau tidak berbohong, kan? Santong juga melompat ketakutan, tidak berani mempercayainya sama sekali. Saudara Feng, bukankah kecepatan kultifasimu terlalu mengerikan? Bai Li Yu Feng tercengang. Semua orang dari Dragon Soul menatapnya dengan kaget. Akan tetapi, Li Yuan dan para tetua Balai Suci Badak Kuno bahkan lebih tercengang. Jantungnya serasa ingin melompat keluar dari dadanya. Feng Wu Chen ingin menerobos ke alam Dewa Kuno, yang berarti dia hanya berada di alam Dewa Kuno. Seorang penguasa Kuno benar-benar mampu memerintah jiwa naga yang begitu mengerikan. Siapa identitas Feng Wu Chen ini? Mungkinkah dia adalah tuan muda dari suatu kekuatan besar? Tamu-tamu sudah datang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Swiss, Swiss. Saat Feng Wu Chen mengatakan itu, Master Pavilion Awan Api, tiga tetua, dan puluhan petinggi lainnya muncul dalam sekejap. Para ahli dari Vireklut Pavilion muncul satu demi satu. Hanya dalam beberapa kedipan mata, langit di atas ola suci badak kuno tertutup bayangan hitam. Gelombang aura yang mengerikan menyapu seperti tsunami, menggemparkan jiwa setiap orang. Jajaran Fire Cloud Pavilion bahkan lebih kuat dari keempat vaksi profound netter di Fine Hall. Hal ini dikarenakan Pavilion Awan Api mempunyai Dewa Kuno bergelar berwarna biru. Melapor kepada yang mulia, orang tua yang memimpin mereka adalah Master Pavilion Awan Api, kata Dewa Kuno Southern Evil dengan hormat. Feng Wu Chen mengangguk sambil mengamati kelompok Master Pavilion Awan Api. Long Xiao Feng tersenyum tipis dan berkata, Pavilion Awan Api memang tidak lemah. Bahkan seorang raja kuno telah datang. Ini adalah kekuatan penuh, kan? Tutup ola suci badak purba. Perintah Master Pavilion Awan Api. Puluhan ribu pembudidaya dengan cepat menyebar, menyegel ola suci badak kuno dari segala arah. Seluruh buku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun di Aula Suci Badak Kuno yang senang karena Pavilion Awan Api kita datang sendiri? Tetua ketiga bingung. Jiwa Naga telah menduduki Aula Suci Badak Kuno, jadi secara logika, mereka seharusnya senang bahwa Pavilion Awan Api telah datang. Mengapa mereka tidak bereaksi sama sekali? Hari ini, semua orang di Dragon Soul akan mati. Kata Master Pavilion Awan Api dengan dingin, suaranya penuh dengan martabat. Itu seperti penghakiman Raja Neraka. Master Pavilion Awan Api menyapukan pandangannya ke semua orang di alun-alun dan bertanya dengan tegas, siapakah penguasa Jiwa Naga yang agung? Ya, kata Feng Wuchen tanpa ada perubahan ekspresi. Semua orang di Pavilion Awan Api memandang Feng Wuchen hampir bersamaan. Reaksi pertama mereka adalah bahwa penguasa Jiwa Naga Agung masih sangat muda. Tak seorang pun dapat melihat kultifasi Feng Wuchen, tetapi mereka semua merasa bahwa Feng Wuchen adalah dewa kuno bergelar. Akan tetapi, saat semua orang tengah mengamati Feng Wuchen, tetua ketiga Master Pavilion Awan Api tiba-tiba gemetar. Tetua ketiga Pavilion Awan Api tiba-tiba ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Mata tuannya dipenuhi rasa takut yang tak berujung saat dia menatap Feng Wuchen. Dia mengenali pemuda ini. Bukankah ini tuan yang sedang mengajar di Aula Suci Alkimia Kuno? Kakak senior dari Kaisar Agung Dukun Kuno, pemilik Pavilion Pil Ilahi, dan guru dari Kaisar Agung dan Feng. Kepala Tetua Ketiga telah meledak. Dewa Jiwa Naga yang agung sebenarnya adalah dewa itu. Tetua Ketiga akhirnya mengerti mengapa Jiwa Naga begitu sombong. Tuan ini tidak dapat tersinggung sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah tatapan Feng Wuchen juga tertuju pada Tetua Ketiga. Pada saat itu, Tetua Ketiga merasa seolah-olah dirinya telah disambar 10 ribu petir dan berubah menjadi abu. Feng Wuchen dengan jelas mengenali Tetua Ketiga. Selama pelajaran di Aula Suci Alkimia Kuno, semua alkemis yang hadir telah menerima bimbingan pribadi dari Feng Wuchen. Feng Wuchen mengingat hampir setiap alkemis. Tetua Ketiga tampak seperti melihat hantu. Wajah tuanya pucat pasi, dan ketakutan di hatinya tak terlukiskan. Tak seorang pun dari Pavilion Awan Api menyadari ketakutan di wajah Tetua Ketiga. Pandangan mereka tertuju pada Feng Wuchen. Penguasa Ola Mata Dewa telah memerintahkan bahwa jiwa naga telah melanggar tata tertib langit dan bumi dan secara terbuka memusuhi Aula Utama Dewa Tertinggi. Hal itu telah menyinggung martabat Aula Utama Dewa Tertinggi. Itu adalah kejahatan keji dan harus diberantas. Kata penguasa Pavilion Awan Api dengan dingin. Tuan Pavilion, Tetua Ketiga berkata dengan suara gemetar. Tetua Ketiga ingin menghentikan penguasa Pavilion Awan Api berbicara, tetapi sudah terlambat. Pena Tua Ketiga, ada apa? Tanya penguasa Pavilion Awan Api sambil mengerutkan kening ketika menyadari ketidaknormalan Pena Tua Ketiga. Penguasa Pavilion Awan Api merasa bingung. Tetua Ketiga tadi baik-baik saja, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu ketakutan? Sang Tetua Agung dan yang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi dan tatapan mata Tetua Ketiga yang sangat ketakutan tidak dapat menipu mereka. Tanpa menunggu Tetua Ketiga berbicara, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya dipanggil Jitianshan. Aku tidak menyangka kamu adalah seorang Tetua Pavilion Awan Api. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, penguasa Pavilion Awan Api dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Orang-orang dari Aula Suci Badak Kuno dan Jiwa Naga juga terkejut. Feng Wuchen sebenarnya mengenal Jitianshan. Apa yang sedang terjadi? Tetua Ketiga, kau mengenalnya? Tanya penguasa Pavilion Awan Api sambil mengerutkan kening. Wajah Tuanya sangat jelek. Tetua Ketiga menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata, Tuan Pavilion, kita. Kita dalam masalah besar. Penguasa Pavilion Awan Api sangat marah ketika mendengar itu. Tetua Ketiga tidak mengatakan apa-apa tetapi mengatakan bahwa mereka dalam masalah besar. Masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh Pavilion Awan Api? Ini adalah perintah dari penguasa Balai Mata Dewa. 3594 Tetua Ketiga, apa yang terjadi? Tetua Agung bertanya sambil mengerutkan kening. Ia punya firasat bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, Jitianshan tidak pernah menunjukkan rasa takut yang aneh dan tidak dapat dijelaskan seperti itu sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga Jitianshan tiba-tiba menjadi begitu ketakutan. Tetua Agung Samar-Samar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan Jiwanaga. Lebih jauh lagi, itu adalah supremasi Jiwanaga. Jitianshan tidak menjawab. Dia segera berjalan keluar dari kehampaan dan membungkuk kepada Feng Wuchen sambil mengepalkan tangan. Dia berkata dengan hormat, Yang Mulia, murid ini tidak tahu bahwa Yang Mulia adalah penguasa Jiwanaga. Murid ini tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia. Yang Mulia telah memberi murid ini kesempatan hidup baru. Murid ini bersedia menanggung hukuman apapun. Saat kata-kata Jitianshan keluar, semua orang yang hadir terkejut hingga pusing. Jitianshan sebenarnya adalah murid dari supremasi Jiwanaga. Kepala balai Li Yuan dan rombongan benar-benar tercengang. Identitas Feng Wuchen yang mengerikan sekali lagi membuat mereka takut. Saudara Feng, dia muridmu. Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Dia tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen memiliki murid yang tidak dikenalnya. Jian Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku juga tidak. Santong, Peri Yuyan, dan rombongan menggelengkan kepala. Jitianshan adalah seorang alkemis. Dia bukan murid guru. Namun, setiap alkemis harus bersikap sebagai murid di hadapan guru. Dia pasti telah menerima bimbingan guru, kata Zhang Junlan. Begitu, baru pada saat itulah Liu Qingyang, Jian Chou dan kelompoknya mengerti. Master pavilion awan api, tetua agung, dan rombongan juga sangat terkejut. Murid, mata master pavilion awan api dan rekan-rekannya hampir terbelalak. Master pavilion awan api dan rekan-rekannya segera menebak siapa orang itu. Setelah Jitianshan kembali dari mengajar di Aula Suci Alkimia Kuno, dia menyebutkan Feng Wuchen. Ketika Jitianshan berhadapan dengan Feng Wuchen, dia menyebut dirinya sebagai murid. Itu berarti Feng Wuchen tidak diragukan lagi adalah penguasa yang menakutkan. Penatua ketiga, apakah, apakah dia benar-benar penguasa itu? Master pavilion awan api bertanya dengan ngeri. Wajahnya sudah sangat pucat. Tuan itu adalah kakak laki-laki dari Ancient Magus Turk dan pemilik pavilion pil ilahi. Bahkan wakil master pavilion ilahi kuno adalah muridnya. Identitas yang mengerikan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Bahkan kuil mata dewa tidak mampu menyinggung perasaannya. Jitianshan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Master pavilion awan api menelan ludah karena ngeri sambil berpikir, bagaimana mungkin dia. Pavilion fireklut telah rampung kali ini. Master pavilion awan api akhirnya menyadari apa yang dimaksud tetua ketiga ketika dia mengatakan dia akan berada dalam masalah. Melihat master pavilion awan api dan para tetua ketakutan, seluruh pavilion awan api pun dipenuhi rasa takut. Tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Akan tetapi, mereka semua melihat bagaimana Jitianshan menyapa Feng Wuchen dan betapa hormatnya dia. Suasana menjadi sunyi senyap, tak seorang pun dari pavilion awan api berani berbicara. Tekanan yang tak terlihat membuat mereka kesulitan bernapas. Feng Wuchen tidak berbicara, dan Jitianshan putus asa. Setelah menyinggung makhluk mengerikan seperti Feng Wuchen, Jitianshan sangat jelas bahwa tidak seorang pun bisa menyelamatkannya. Tidak ada alkemis yang dapat menahan teror leluhur kekuatan jiwa. Kau boleh pergi, kata Feng Wuchen perlahan. Ya, Jitianshan menjawab dengan hormat. Kemudian, dia mundur ke samping dan menundukkan kepalanya dalam diam, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Beruntungnya Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah ini. Jitianshan tidak berani memohon belas kasihan untuk pavilion awan api. Lagipula, pavilion awan api pernah memerintahkan empat faksi untuk berurusan dengan jiwa naga. Keunggulan jiwa naga, ucap master pavilion awan api dengan ngeri. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Feng Wuchen berkata, sepertinya pavilion awan api telah menemukan cukup banyak pembantu. Feng Wuchen sudah merasakan sejumlah besar ahli sedang bergegas ke surga ke-9. Master pavilion awan api dan tetua agung ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Master pavilion awan api ingin memohon belas kasihan, tetapi Feng Wuchen tidak memberinya kesempatan. Sudah terlambat untuk menyesal. Wus, wus, wus. Mereka merupakan dewa kuno dari surga ke-15 hingga surga ke-10, dan juga bergelar dewa kuno. Saat mereka menerima perintah, mereka langsung bertindak. Jumlah mereka mendekati seratus. Ada lebih dari selusin dewa kuno bergelar, dan sisanya merupakan ahli dewa kuno. Dewa kuno bergelar yang terkuat telah mencapai alam dewa kuno bergelar biru. Antrean itu sungguh mengerikan. Pada saat yang sama, jelas bahwa penguasa olah mata langit bertekad untuk melenyapkan jiwa naga. Tuan Pavilion Awan Api, kau datang cukup cepat, kata pemimpin dewa kuno bergelar biru itu sambil tersenyum dingin. Master Pavilion Awan Api tidak menjawab. Dia tidak berani berbicara sama sekali. Di mana jiwa naga, tanya pemimpin dewa kuno bergelar biru dengan arogan dan sikap angkuh. Master Pavilion Awan Api dan yang lainnya tidak berani kentut. Jiwa naga ada di sini. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kau adalah supremasi jiwa naga, tanya dewa kuno bergelar biru dengan dingin. Iya, Feng Wuchen tetap tanpa ekspresi. Atas perintah penguasa olah mata langit, siapapun yang memiliki jiwa naga harus dibunuh tanpa ampun. Dewa kuno bergelar biru menatap Feng Wuchen dengan dingin seperti ular berbisa. Tuan Pavilion Awan Api, ada apa denganmu? Tanya dewa kuno bergelar melalui transmisi suara. Ketika dia melihat Tuan Pavilion Awan Api dan yang lainnya, dia merasa ngeri. Jangan tanya, lebih baik kau tidak ikut campur, jawab Master Pavilion Awan Api tanpa daya. Pavilion Awan Api telah menyinggung jiwa naga, dan Master Pavilion Awan Api tidak berani menyinggungnya lagi. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Perkataan Master Pavilion Awan Api mengejutkan dewa kuno bergelar. Apakah Dragon Soul benar-benar menakutkan? Mereka semua adalah ahli dari vaksi besar di bawah Paragon main di Fine Hall. Jika Master Pavilion Awan Api bersikap sangat waspada, jiwa naga ini jelas tidak sederhana. Pikir dewa kuno bergelar dalam hati saat ekspresinya berubah serius. Menghilangkan jiwa naga, mengapa? Apakah jumlah kalian hanya sedikit? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Dragon Soul Supremacy? Jangan berpikir bahwa dirimu hebat hanya karena Dragon Soul naik dari level 1 ke level 9. Di mata kami, Dragon Soul hanyalah seekor semut. Pemimpin dewa kuno bergelar biru itu mencibir dengan nada meremehkan. Aku sudah melihat banyak orang sombong, tapi jarang sekali melihat seseorang yang berani menentang Paragon main di Fine Hall. Seorang dewa kuno bergelar hijau mencibir dengan nada mengejek. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu hari ini. Ada banyak orang yang akan menentang Aula Utama Paragon. Begitukah? Panggil sebanyak mungkin orang. Semakin banyak, semakin baik. Aku ingin melihat berapa banyak dari kalian yang tidak takut mati dan berapa banyak dari kalian yang berani melawan Paragon main di Fine Hall. Dewa kuno bergelar biru itu mencibir dengan nada mengejek. Kesombongannya tampaknya berasal dari tulangnya. Semuanya, dengarkan. Singkirkan jiwa naga. Jangan biarkan seorang pun hidup. Berdengung. Berdengung. Dengan perintah dewa kuno bergelar biru, dewa kuno dan dewa kuno bergelar lainnya meletus dengan kekuatan yang mengerikan pada saat yang sama. Ruang bergetar hebat dan runtuh. Niat membunuh yang mengerikan melanda area tersebut. Dragon Soul Supremacy, kuharap kau tidak menembak kakimu sendiri dengan kata-katamu. Jangan takut, dewa kuno bergelar biru itu mencibir dengan nada menghina. 3.595. Hahaha. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, para dewa kuno dan dewa kuno bergelar tercengang sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Aku telah melihat banyak orang sombong, tetapi aku belum pernah melihat junior yang sombong sepertimu selama bertahun-tahun, kata dewa kuno bergelar berwarna hijau dengan senyum dingin. Dia sangat sombong. Dragon Soul Supremacy, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Tahukah Anda apa tingkat kultifasinya? Jika kau dapat membunuhnya, aku akan memenggal kepalaku untukmu, kata seorang dewa kuno bergelar berwarna hijau sambil tersenyum mengejek. Jika kau dapat membunuh Hallmaster Taisheng, aku akan berlutut dan bersujud padamu, kata dewa kuno bergelar berwarna hijau lainnya sambil tersenyum dingin. Master pavilion awan api dan yang lainnya bahkan semakin ketakutan. Orang-orang ini hanya ingin mencari kematian. Mereka benar-benar berani bersikap sombong di depan Feng Wuchen. Saudara Feng, kamu tidak bisa menolak permintaan seperti itu, kata longkianya sambil tersenyum. Santong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa menolaknya sama sekali. Kalau begitu, aku akan menyetujui permintaan mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Mata dewa kuno bergelar berwarna biru itu berkilat dengan niat membunuh yang kejam saat bibirnya melengkung membentuk senyuman berbahaya. Serahkan saja bocah ini padaku. Sedangkan untuk Dragon Soul yang lain, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, kata dewa kuno bergelar berwarna biru itu sambil tersenyum dingin. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dragon Soul Supremacy, karena apa yang baru saja kau katakan, aku harus berhadapan denganmu secara pribadi. Aku harap kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata dewa kuno bergelar berwarna biru dengan garang saat auranya yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Bunuh dia, perintah Feng Wuchen. Desir. Kaki. Atas perintah Feng Wuchen, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Kecepatannya sangat mengerikan saat memenggal kepala dewa kuno bergelar berwarna biru dalam sekejap mata. Darah segar menyembur keluar. Membunuh dengan satu pukulan. Dewa kuno bergelar berwarna biru itu bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Aura yang amat mengerikan menyebar, membuat para dewa kuno bergelar dan dewa kuno ketakutan. Tawa mengejek dan hinaan berakhir dengan tiba-tiba. Sepasang mata yang amat ketakutan semuanya tertuju pada sosok rupawan itu. Orang yang menyerang adalah Hong Ji, dewa kuno bergelar peringkat emas. Master Pavilion Awan Api dan Master Aola Li Yuan Gemetar ketakutan. Dia membunuh para ahli kuil utama tertinggi sesuka hatinya. Betapa mendominasinya ini. Master Pavilion Awan Api dan rekan-rekannya diam-diam senang karena mereka tidak mengambil tindakan. Menyinggung keberadaan yang mengerikan seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Emas. Dewa kuno bergelar emas. Ini. Bagaimana ini mungkin? Jiwa naga ternyata memiliki dewa kuno bergelar emas. Penguasa kuil kehidupan agung telah terbunuh. Para dewa kuno bergelar dan dewa kuno semuanya ketakutan, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Ekspresi ketakutannya bahkan lebih menakutkan daripada melihat hantu. Mereka sebenarnya punya nyali untuk menertawakan Dragon Soul, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka sendirilah yang menertawakannya. Apa gunanya memiliki banyak dewa kuno dan dewa kuno? Dewa kuno bergelar berwarna emas sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia, dia adalah Hong Ji dari ras dewa Luan Jurang S. Seorang dewa kuno bergelar Cian mengenali Hong Ji. Namun, ini bukanlah akhir. Swiss, Swiss. Setelah Jian Chou memberi perintah, dewa perang jiwa hitam dan puluhan dewa kuno bergelar putih lainnya muncul pada saat yang sama. Gelombang aura dan tekanan yang sangat menakutkan mengguncang jiwa mereka dengan hebat. Dengan begitu banyak dewa kuno bergelar putih, mereka sudah meragukan kehidupan. Dewa kuno bergelar putih, mereka semua adalah dewa kuno bergelar putih. Para ahli di kuil utama tertinggi semuanya tercengang. Gelombang besar bergejolak di hati mereka saat ketakutan yang hebat memenuhi hati mereka. Mereka merasa seolah-olah ada pisau di tenggorokan mereka, membuat mereka sulit bernapas. 18. Master Pavilion Awan Api dan Tetua Agung sepenuhnya berada dalam kondisi vegetatif. Betapa mengerikannya memiliki hampir 50 dewa kuno bergelar putih. Kalau Master Pavilion Awan Api tahu bahwa jiwa naga punya begitu banyak dewa kuno bergelar hitam dan kaisar agung, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Wuss, wuss. Akan tetapi, dewa kuno bergelar dan dewa kuno dari jiwa naga muncul satu demi satu. Antrean itu makin lama makin menakutkan. Selain dewa kuno bergelar putih, ada sekitar 50 hingga 60 dewa kuno bergelar hijau hingga emas. Inikah kekuatan jiwa naga? Itu terlalu mengejutkan. Master Pavilion Awan Api dan yang lainnya benar-benar dalam keadaan vegetatif. Mereka seperti mayat berjalan. Para pakar di kuil utama tertinggi semuanya menahan nafas, tidak berani bersuara. Bahkan Grand Life Temple Master pun langsung terbunuh. Mereka bukan apa-apa. Dewa kuno bergelar yang mengenal Master Pavilion Awan Api akhirnya mengerti mengapa Master Pavilion Awan Api dan kawanannya begitu ketakutan. Siapakah yang berani bersuara melawan jiwa naga yang begitu menakutkan? Tuanku, kita hampir mati lemas, Cibir White Tiger. Dia, dia adalah dewa pembunuh harimau putih. Tingkat kultivasinya setara dengan dewa kuno bergelar hitam. Seru dewa kuno bergelar hijau dengan ngeri. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Itu benar, dia adalah dewa pembunuh harimau putih. Dewa kuno bergelar lainnya juga mengenali harimau putih. Dewa pembunuh harimau putih merupakan ahli dari Pavilion Dewa Kuno. Namun sekarang, dia berada di bawah Komando Supremasi Jiwa Naga. Bukankah ini berarti Pavilion Dewa Kuno berada di belakang Jiwa Naga? Lalu apa identitas Feng Wuchen? Feng Wuchen masih sangat muda. Mungkinkah dia adalah tuan muda Pavilion Dewa Kuno? Mereka tidak berani menebak lagi. Sekalipun mereka adalah para ahli dari kuil utama tertinggi, mereka tidak berani menyinggung Pavilion Dewa Kuno. Apakah mereka tidak ingin mengikuti tes? Akankah kuil utama tertinggi berselisih dengan Pavilion Dewa Kuno demi mereka? Lagi pula, mereka bukan dari kuil utama tertinggi. Mereka hanya pasukan tambahan. Tidak masalah jika mereka menyinggung kekuatan biasa, tetapi mereka telah menyinggung Pavilion Dewa Kuno. Bahkan jika kuil utama tertinggi bersedia turun tangan, mereka tidak akan berani. Tetapi yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa seseorang dengan identitas yang begitu mengerikan akan membawa Jiwa Naga dari surga pertama ke surga ke-9. Tuanku, mereka dari surga ke-10 hingga surga ke-15, seorang Dewa Kuno bergelar hijau melaporkan dengan hormat. Begitukah? Feng Wu Chen menyeringai. Qian Han, bawa orang-orang dan bunuh mereka segera. Hancurkan semua kekuatan di bawah kuil utama tertinggi, perintah Feng Wu Chen. Iya, Tuanku. Qian Han menerima perintah itu dengan hormat. Tuanku, apa identitas Feng Wu Chen? Master Pavilion Awan Api dan para ahli kuil utama tertinggi kembali ketakutan. Kau bilang kalau aku membunuhnya, kau akan memenggal kepalamu sendiri, kan? Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku meminta seseorang untuk membantumu? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Ledakan. Kepala Dewa Kuno bergelar hijau meledak. Dia hampir mati ketakutan. Tuanku, tolong selamatkan nyawaku. Aku buta karena tidak mengetahui identitasmu. Dewa Kuno bergelar hijau itu begitu ketakutan sehingga dia segera berlutut dan bersujud. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Itu tidak akan berhasil. Aku tidak akan menolak permintaan seperti itu. Tuanku, aku akan berlutut dan bersujud sekarang. Dewa Kuno bergelar hijau lainnya berlutut dan bersujud karena takut. Tuanku, tolong ampuni nyawa kami. Kami berada di bawah kuil utama tertinggi. Kalian tidak dapat membunuh kami. Yang lainnya juga berlutut dan bersujud. Kami ahli membunuh orang-orang dari kuil utama tertinggi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, kata Jian Chou dengan galak. 3596. Atas perintah Feng Wu Chen, supremasi jiwa naga segera mengambil tindakan. Pada saat itu, para ahli yang duduk di aula utama ilahi tertinggi merasakan keputusasaan dan ketakutan yang kuat. Pikiran mereka menjadi kosong. Menghadapi Dewa Kuno bergelar hitam dan putih, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Perlawanan tidak ada artinya. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak akan bertahan hidup hari ini. Siapa? 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 Itu adalah pembantaian yang kejam. Dalam waktu kurang dari satu menit, semua Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno terbunuh. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Master pavilion awan api dan semua orang menyaksikan pembantaian mengerikan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka kehilangan kendali atas isi perut mereka. Tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Jiwa naga sungguh mengerikan. Para Dewa Kuno bergelar dan Dewa Kuno ini semuanya berasal dari kekuatan di bawah istana Dewa Utama Paragon. Jiwa naga benar-benar berani membunuh mereka semua. Sekalipun Feng Wuchen memiliki latar belakang yang kuat, bukankah dia takut membuat marah Dimensol Supremasi dengan secara terbuka menjadi musuh kuil utama tertinggi. Melapor ke Supremasi, kekuatan di bawah kuil utama tertinggi surga ke-10 telah dimusnahkan. Melapor ke Supremasi, kekuatan di bawah kuil utama tertinggi surga ke-11 semuanya telah musnah. Petik 2 titik 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 petik 2. Melaporkan kepada Supremasi, semua kekuatan di bawah kuil utama tertinggi surga ke-15 telah musnah. Pertarungan baru saja berakhir, dan Dewa Kuno bergelar yang di bawah Wan Kian telah meruntuhkan langit ke-10 hingga langit ke-15. Dengan Dewa Kuno bergelar hitam mengambil tindakan, kekuatan utama tidak berani melawan sama sekali. Kirim Supremasi Jiwa Naga untuk mengambil alih segera. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jiwa Naga mengendalikan lima surga lagi. Kita harus berterima kasih kepada Pavilion Awan Api dan Kuil Mata Dewa. Supremasi Jiwa Naga, tolong selamatkan nyawaku. Pavilion Awan Api bersedia untuk tunduk. Kami bersedia tunduk. Master Pavilion Awan Api segera berlutut karena takut. Tetua Agung dan semua orang di Pavilion Awan Api berlutut. Kami bersedia tunduk pada Jiwa Naga. Semua orang di Pavilion Awan Api berkata dengan ngeri. Siapakah yang berani untuk tidak tunduk kepada Jiwa Naga yang begitu menakutkan? Bahkan Dewa Kuno bergelar biru pun terbunuh dalam satu serangan. Bagaimana mereka berani melawan? Tuan Pavilion Awan Api, kau harus membayar harga atas kesalahanmu, kata Feng Wuchen dengan dingin. Ya, ya, ya. Supremasi Dragon Soul benar. Selama Supremasi Dragon Soul mengampuni kami, kami bersedia membayar berapapun harganya. Master Pavilion Awan Api bersujud berulang kali karena ngeri. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen menyeringai? Kalau begitu, silakan pergi ke Kuil Mata Dewa dan ucapkan terima kasih atas nama Jiwa Naga. Selagi Anda melakukannya, mintalah mereka untuk mengirim lebih banyak ahli. Sebaiknya mereka mengirim ahli antara lapisan surgawi ke-16 dan ke-20. Apa? Ekspresi Master Pavilion Awan Api berubah drastis. Bagaimana ini bisa berarti meminta dia mengucapkan terima kasih. Ini akan mengirimnya ke kematian. Apa? Master Pavilion Awan Api, apakah kamu tidak mau? Jian Chou bertanya dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Master Pavilion Awan Api. Ini, Master Pavilion Awan Api sangat ketakutan saat dia berkata dengan suara gemetar, Aku. Aku bersedia. Jiwa Naga tidak berniat melepaskanku. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak aku bersujud dan memohon belas kasihan. Pavilion Awan Api akan hancur. Master Pavilion Awan Api sangat marah dan putus asa. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Master Pavilion Awan Api. Pikiran ini makin lama makin kuat. Karena Jiwa Naga tidak memberiku jalan keluar, aku akan melawanmu sampai akhir. Aku tidak percaya bahwa kuil tertinggi tidak dapat menghancurkan Jiwa Naga. Selama aku bertahan hidup, Pavilion Awan Api tidak akan hancur. Master Pavilion Awan Api mengamuk dalam hati. Dia tidak punya jalan keluar lain. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa melawan Dragon Soul sampai akhir. Hanya dengan melakukan hal itulah dia memiliki harapan untuk bertahan hidup. Selama dia bisa bertahan hidup, dia tidak akan peduli bahkan jika lebih banyak orang dari Pavilion Awan Api meninggal. Jaringan Sastra Kacang Aku akan pergi ke Kuil Mata Dewa sekarang, kata Master Pavilion Awan Api dengan tergesa-gesa sebelum menghilang. Master Pavilion Awan Api telah membuat keputusannya. Lebih jauh lagi, ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Saudara Feng, aku khawatir benda tua itu tidak akan patuh, kata Santong sambil sedikit mengernyit. Ku Ying berkata dengan hormat, Yang Mulia, saya juga merasakan hal yang sama. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku tahu. Mereka seharusnya sudah menebaknya juga. Orang tua itu sudah menyerah pada Pavilion Awan Api. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa setuju. Dia pasti akan melakukan apa saja untuk menghadapi jiwa naga kita, kata Macan Tutul Liar. Ye Jianying tersenyum dan berkata, Ketika berita itu sampai ke Kuil Mata Dewa, mereka pasti akan marah besar. Yang Mulia, apakah kita akan menghancurkan Pavilion Awan Api? Ning Tian Cheng bertanya dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tujuan kita sudah tercapai, jadi tidak perlu. Kirim saja seseorang untuk mengambil alih. Kembalilah dan berkultivasi, kita masih sangat lemah. Ayo kita kembali dan berkultivasi. Teroboslah ke alam penguasa kuno sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan saudara Feng meninggalkan kita terlalu jauh, kata Long Jian Feng sambil tersenyum tipis. Istana sudah siap, semua orang? Silakan ikuti saya, kata kepala balai Li Yuan dengan hormat. Terima kasih. Long Xiao Feng tersenyum sopan dan mengikuti Li Yuan. Liu Qingyang dan Zhang Junlan mengikuti di belakang. Ji Tian Shan, bawa mereka kembali. Jiwa Naga akan mengirim seseorang untuk mengambil alih Pavilion Awan Api. Feng Wuchen menatap Ji Tian Shan dan berkata, Ya, terima kasih, tuanku. Ji Tian Shan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Terima kasih, Dewa Jiwa Naga, karena tidak membunuh kami. Pavilion Awan Api merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka bersujud dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira. Tak lama kemudian, Agains the Heavens mendatangkan beberapa ahli Dewa Kuno untuk mengambil alih Pavilion Awan Api. Beberapa kekuatan utama di bawah Pavilion Awan Api juga dikendalikan oleh Jiwa Naga. Setelah berita itu tersebar, berbagai kekuatan dan banyak pembudidaya di sembilan surga tercengang. Para penguasa sembilan surga dikalahkan oleh Jiwa Naga begitu saja. Bukankah ini terlalu cepat? Saat mereka mengetahui bahwa para Dewa Kuno bergelar dan para ahli Dewa Kuno dari surga ke-10 hingga surga ke-15 semuanya dimakamkan di kuil badak kuno, mereka semua ketakutan setengah mati. Kuil Mata Tuhan Ekspresi Master Pavilion Awan Api dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan kepanikan. Dia bergegas ke kuil seperti orang gila. Tuhan Kuil Mata Dewa, mereka semua mati. Mereka semua mati, teriak Master Pavilion Awan Api dengan ngeri. Di luar kuil, Master Pavilion Awan Api terhenti. Jiwa Naga sudah mati. Di dalam kuil, kepala kuil Mata Dewa mengerutkan kening dan berkata, biarkan dia masuk. Tuhan Kuil Mata Dewa, mereka semua mati. Tuhan Pavilion Awan Api bergegas masuk ke kuil dan berkata dengan ngeri. Apa maksudmu mereka semua mati? Apakah Jiwa Naga telah hancur? Tanya kepala kuil Mata Dewa dengan suara yang dalam. Tidak. Master Pavilion Awan Api melaporkan dengan ngeri. Orang-orang yang kami kirim semuanya dibunuh oleh Jiwa Naga. Apa? Master Kuil Mata Dewa dan Eselon Atas mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Jiwa Naga memiliki kekuatan seperti itu. Tetua kedua bertanya dengan tidak percaya. Master Pavilion Awan Api berkata dengan ngeri. Master Kuil Mata Dewa, Jiwa Naga memiliki lusinan dewa kuno bergelar hitam dan putih. Ada juga banyak ahli dewa kuno. Apa? Master Kuil Mata Dewa dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Ekspresi mereka membeku. Jiwa Naga memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Master Pavilion Awan Api melanjutkan, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Bahkan jika mereka memohon belas kasihan, mereka tetap akan mati. Jiwa Naga bahkan berkata bahwa dia akan membunuh Master Kuil Mata Dewa dan menghancurkan Kuil Mata Dewa. 3597 Apalagi yang dikatakan Jiwa Naga. Penguasa Ola Mata Surga menggertakkan giginya saat dia menatap Master Pavilion Awan Api dengan tatapan yang menakutkan. Wajah Hall Lord Heaven's Eye seganas harimau. Urat-uratnya menonjol saat ia memasuki kondisi marah. Niat membunuh yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Semua orang di kuil itu ketakutan setengah mati. Dragon Soul Supremacy juga mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada Hall Lord Heaven's Eye karena telah mengirimkan beberapa cakrawala kepada Dragon Soul. Sekarang, semua yang ada di bawah cakrawala 15 berada di bawah kendali Dragon Soul. Dia juga mengatakan bahwa akan lebih baik jika mengirimkan cakrawala 16 hingga 20 kepada Dragon Soul, lapor Fire Cloud Pavilion Master. Semakin marah Hall Lord Heaven's Eye, semakin bersemangat pula Fire Cloud Pavilion Master. Tidak perlu bagi Master Pavilion Awan Api untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Namun, dia tidak menyebutkan latar belakang Feng Wuchen. Master Pavilion Awan Api tahu betul bahwa begitu Master Aula Mata Surga mengetahui latar belakang Feng Wuchen, dia pasti tidak akan berani bertindak gegabuh. Tujuan Master Pavilion Awan Api sederhana. Dia ingin mengungkap masalah ini. Akhirnya, dia ingin menggunakan kuil utama tertinggi untuk melenyapkan jiwa naga. Berdengung. Saat Master Pavilion Awan Api berkata demikian, tiba-tiba sebuah kekuatan yang amat mengerikan meletus dari mata langit Master Aula, menyebabkan seluruh kuil bergetar hebat. Jelas sekali, kata-kata itu telah membuat Hall Lord Heaven's Eye betul-betul marah. Dia tidak pernah menyangka jiwa naga begitu sombong. Selama Hall Lord Heaven's Eye mengambil tindakan, tidak perlu khawatir masalah ini tidak akan meledak. Ketika Dragon Soul membunuh Hall Lord Heaven's Eye, itu pasti akan membuat kuil utama tertinggi khawatir. Ketika itu terjadi, Dragon Soul pasti akan mati bahkan dengan Pavilion Dewa Kuno dan Aula Suci Alkimia Kuno. Master Pavilion Awan Api mencibir dengan puas. Jiwa naga, tuan istana mata surga menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku pasti tidak akan mengampuni kamu. Master Pavilion Awan Api, dari mana jiwa naga mendapatkan Dewa Kuno bergelar hitam ini? Tahukah kau asal usul mereka? Seorang tetua bertanya sambil mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu. Master Pavilion Awan Api menggelengkan kepalanya dan menjawab, namun kekuatan mereka sangat mengerikan. Huff, Master Istana ini ingin melihat apakah jiwa naga benar-benar sekuat itu. Master Istana Mata Langit menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Ketua Balai, masalah ini perlu dilaporkan kepada Tetua Agung. Jiwa naga berani melawan kita, kekuatannya jelas tidak lemah. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Seorang tetua berkata dengan tergesa-gesa. Tetua kedua mengangguk setuju dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya selalu merasa bahwa jiwa naga tidak sesederhana itu. Mustahil bagi kekuatan dari surga pertama untuk memiliki dewa kuno bergelar. Sekarang, sebenarnya ada dewa kuno bergelar hitam. Saya khawatir Tetua Agung tidak akan peduli dengan masalah ini. Kata Kepala Istana Mata Langit dengan muram. Dia sangat menyadari sifat Kaisar Mata Kegelapan. Seperti yang diduga, saat dia mengirim pesan kepada Kaisar Mata Kegelapan tentang jiwa naga, dia langsung dibalas dengan raungan yang sangat keras. Kemarahan Kaisar Mata Hitam belum meredah. Bagaimana mungkin dia peduli dengan hal lain? Sekalipun kuil mata dewa tidak dihancurkan, Kaisar Mata Kegelapan mungkin tidak akan bergerak. Tetua Agung tidak akan peduli dengan masalah ini. Tetua kedua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kepala Istana Mata Langit, kekuatan jiwa naga itu mengerikan. Aku merasa perlu melapor ke kuil utama tertinggi atau ke surga ke-34 atau surga ke-35. Jika seorang ahli Kaisar Agung mengambil tindakan, mereka pasti akan dapat melenyapkan jiwa naga secepat mungkin. Kata Kepala Pavilion Awan Api dengan tergesa-gesa. Apa maksudmu? Master Istana Mata Langit menatap tajam ke arah Master Pavilion Awan Api dan berkata dengan muram, Apakah kau pikir Master Istana Mata Langit tidak mampu menghadapi jiwa naga? Atau apakah kau pikir kekuatanku lebih rendah dibandingkan dengan dewa kuno bergelar hitam dari jiwa naga? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Tolong tenanglah. Master Pavilion Awan Api begitu ketakutan sehingga dia berlutut dengan tergesa-gesa. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Sebagai Kepala Istana Mata Langit, meskipun kekuatannya tidak sekuat Kaisar Mata Kegelapan, dia jelas sangat menakutkan. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh dewa kuno bergelar hitam biasa. Huff, meskipun jiwa naga memiliki kekuatan, aku tidak terlalu peduli padanya. Kata Kepala Istana Mata Langit dengan nada meremehkan. Tuan Istana Mata Langit, Pavilion Awan Api mungkin telah dihancurkan oleh jiwa naga. Aku tidak bisa kembali lagi. Bisakah kau membiarkanku tinggal? Pinta Tuan Pavilion Awan Api. Master Pavilion Awan Api benar-benar tidak berani kembali. Kekuatan jiwa naga sangat mengerikan. Master Pavilion Awan Api khawatir dia akan mati jika dia kembali. Tetua ketiga mengerti dan berkata, kau bisa tinggal di Istana Mata Langit. Kau bisa kembali setelah menghancurkan jiwa naga. Terima kasih, Tetua, ucap Master Pavilion Awan Api dengan penuh rasa terima kasih. Kepala Istana Mata Langit mengepalkan tangannya dan meraung marah, jika aku tidak menghancurkan jiwa naga, aku bersumpah aku bukan manusia. Berikan perintahnya. Segera panggil semua dewa kuno dan dewa kuno bergelar di Istana Mata Langit. Tiga hari kemudian, hancurkan jiwa naga. Master Pavilion Awan Api sangat gembira saat mendengar perintah Master Istana Mata Langit. Langkah pertama telah berhasil. Dia tidak jauh dari anak tangga kedua. Begitu pertempuran dimulai, Master Pavilion Awan Api tahu betul bahwa Master Istana Mata Langit dan yang lainnya pasti akan mati. Dragon Soul Supremacy, kau memaksaku melakukan ini. Ola suci alkimia kuno apa? Pavilion Dewa kuno apa? Jika kau menyentuh Istana Mata Langit, mereka tidak akan bisa melindungimu. Master Pavilion Awan Api mencibir puas di dalam hatinya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat pemandangan jiwa naga dihancurkan oleh kuil utama tertinggi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ratusan ahli telah berkumpul di alun-alun Istana Mata Langit. Ada puluhan dewa kuno bergelar, dan sisanya merupakan ahli alam dewa kuno. Mereka hanyalah para ahli dari Istana Mata Langit dan faksi-faksi utama di bawahnya. Antrean itu sungguh mengerikan. Jika penguasa Istana Mata Langit bersedia, dia bahkan dapat mengumpulkan para ahli dari langit ke-16 hingga ke-32. Melihat barisan yang kuat itu, Kepala Istana Mata Langit berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, dapatkah ia menandingi Istana Mata Langit. Jiwa naga bisa bangga karena aku harus mengambil tindakan secara pribadi. Kepala Istana, Pelindung, dan yang lainnya akan pergi ke Pavilion Dewa Kuno untuk ujian. Mereka akan kembali dalam tiga hari, seorang dewa kuno bergelar berwarna merah melaporkan dengan hormat. Tidak apa-apa. Kepala Istana Mata Langit berkata dengan dingin, Fuyun, segera pergi ke Jiwa Naga. Katakan bahwa Istana Mata Langit akan berkunjung dalam tiga hari. Apa yang disebut kunjungan itu adalah sebuah deklarasi perang. Tiga hari kemudian berarti Jiwa Naga memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan para ahli. Master Istana Mata Langit begitu percaya diri. Ya, bawahan ini akan segera menuju ke Jiwa Naga. Fuyun, dewa kuno bergelar, berkata dengan hormat dan segera menghilang. Beberapa menit kemudian, Fuyun muncul di langit di atas pavilion awan api. Di mana Jiwa Naga, Fuyun berteriak dingin. Aura mengerikan menekan pavilion awan api. Desir, desir, desir. Beberapa dewa kuno muncul dalam sekejap. Jitianshan dan para tetua lainnya juga muncul. Ini adalah ahli dari Istana Mata Langit, Fuyun, kata Jitianshan dengan hormat. Seorang yang mulia Jiwa Naga bertanya, Apakah ada yang Anda butuhkan dari Jiwa Naga? Siapakah penguasa Jiwa Naga? Fuyun bertanya dengan dingin dan arogan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Yang Mulia, kata Yang Mulia Jiwa Naga dengan dingin. Benarkah? Aura mengerikan dewa kuno bergelar berwarna merah meledak dan mengunci dewa Jiwa Naga. Mengapa? Apakah kamu ingin mencoba? Yang Mulia Jiwa Naga tidak menunjukkan rasa takut. Kalian bertiga ingin menghentikanku. Fuyun mencibir dengan nada meremehkan. Dia ingin melihat apakah Jiwa Naga benar-benar sekuat itu. Kau bisa mencoba. Sebuah suara dingin yang penuh dengan martabat terdengar. Dewa kuno bergelar berwarna emas. Ekspresi Fuyun berubah drastis saat dia berkeringat dingin. Kau ingin datang ke Jiwa Naga dan bertindak kejam. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Apakah kau ingin mencoba? Dewa kuno bergelar berwarna emas muncul dengan ekspresi menghina. 3598 Fuyun tidak berani mengatakan apapun ketika Dewa kuno bergelar emas muncul. Dewa kuno bergelar emas adalah Dewa kuno bergelar Jiwa Pejuang. Setelah Jiwa Naga mengendalikan surga ke-15, Feng Wuchen meminta Jiwa Pejuang untuk mengatur Dewa kuno bergelar dan Dewa kuno untuk menjaganya. Dia baru saja mencapai surga ke-9, dan Fuyun sudah ada di sana. Fuyun menatap Jiwa Pejuang dengan ngeri. Wajahnya pucat saat dia mengenali Jiwa Pejuang. Apa yang sedang terjadi? Berjuang. Mengapa Jiwa Pejuang ada di Jiwa Naga? Fuyun sangat ketakutan. Aura mengerikan dari Fighting Soul hampir mencekik Fuyun. Meskipun Jiwa Pejuang telah mengembangkan Jiwa Naga dan tingkat kultifasinya meningkat perlahan, Dewa kuno bergelar emas bukanlah sesuatu yang dapat dilawan Fuyun. Jika Jiwa Pejuang ada di dalam Jiwa Naga, apakah itu berarti malam dan yang lainnya juga ada di dalam Jiwa Naga? Mungkinkah Dewa kuno bergelar hitam itu merujuk pada malam dan yang lainnya? Fuyun menebak dengan takut. Itu benar. Pasti itu dia. Semakin Fuyun menebak, semakin ia merasa bahwa itu mungkin. Tidak heran Jiwa Naga berani secara terbuka menentang kuil utama tertinggi. Ternyata Jiwa Pejuang dan malam ada di baliknya. Mengapa kamu tidak berbicara? Bukankah kamu tadi sangat sombong? Apakah kamu takut? Kata Dohun sambil tersenyum nakal. Rasa jijiknya terlihat jelas. Wajah Fuyun berubah, dan ketakutan di hatinya semakin kuat. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya, dan darahnya membeku. Fuyun tidak berani bersikap sombong. Kepala kuil mata langit berkata, dia akan datang ke Jiwa Naga dalam tiga hari. Fuyun berkata dengan suara gemetar. Tenggorokannya kering. Fuyun tidak berani bersikap sombong di depan Jiwa Pejuang. Oh, Zhao Yanzhong datang sendiri. Jiwa Pejuang itu terkejut. Jiwa Pejuang mencibir. Oh, aku sangat takut. Zhao Yanzhong akan datang sendiri. Mengapa? Apakah kamu takut? Fuyun menahan rasa takut di dalam hatinya. Fuyun sangat berharap dapat menaklukkan Jiwa Pejuang, tetapi dia tahu itu mustahil. Benar sekali. Aku benar-benar takut. Minta dia untuk segera datang. Sang Jiwa Pejuang berpura-pura takut. Fuyun sangat marah, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Sang Jiwa Pejuang tidak takut malah mengejeknya. Dia sama sekali tidak menganggap serius, Zhao Yanzhong. Apakah kamu masih tidak mau enyahlah? Apakah kau ingin aku mengantarmu? Suara dingin Do Hun tiba-tiba terdengar di telinga Fuyun. Begitu cepatnya, hingga Fuyun sama sekali tidak menyadarinya. Aku, aku akan segera pergi, kata Fuyun dengan takut-takut. Dia sangat ketakutan. Kembalilah dan beritahu Kaisar Mata Gelap dan Zhao Yanzhong bahwa aku menunggu mereka. Jika mereka berani datang, aku akan membunuh mereka. Aku hanya takut mereka tidak punya nyali. Mereka hanya tahu bagaimana berbicara tentang kuil tertinggi sepanjang hari. Do Hun mencibir. Iya, Fuyun menganggup ngeri. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung menghilang. Fuyun takut kalau prajurit jiwa itu tiba-tiba berubah pikiran. Fuyun tahu betul bahwa prajurit jiwa benar-benar akan membunuhnya. Lord Soul Warrior, dengan kemunculanmu, mereka pasti sudah menduga bahwa Lord Darkness juga ada di dalam Dragon Soul. Apakah kuil mata dewa masih berani menyerang? Tanya seorang dewa kuno dengan hormat. Sang prajurit jiwa mengangkat bahu dan berkata dengan senyum jahat, terserah mereka mau datang atau tidak. Kalau mereka tidak datang, mereka akan jadi pengecut. Namun, aku menduga mereka akan datang. Kaisar Mata Gelap dan Zhao Yanzhong tidak tahan dengan provokasi apapun. Ketika mereka mengejarku, aku membuat mereka marah sampai mati. Selain itu, Zhao Yanzhong telah mengatakan bahwa dia akan datang dalam tiga hari. Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, kan? Dia tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Jagalah tempat itu baik-baik. Aku akan kembali dan melapor kepada Tuhan. Lalu, sang prajurit jiwa menghilang dalam sekejap. Kegelapan seharusnya menjadi kaisar agung. Aku akan meminta Tuhan untuk mengirimnya merekrut jiwa naga agar aku dapat berkultivasi, pikir prajurit jiwa dalam hati. Kultivasinya adalah yang paling lambat di seluruh jiwa naga. Setelah kembali ke surga ke-33 dan memastikan bahwa prajurit jiwa tidak mengejarnya, Fu Yun menghela napas lega. Apakah jiwa naga merupakan organisasi yang didirikan oleh prajurit jiwa dan yang lainnya? Apakah mereka berencana untuk membalaskan dendam kaisar jiwa pedang? Kalau tidak, mengapa mereka memilih memulai dari surga pertama? Mereka telah mencapai surga ke-15. Dengan kekuatan mereka yang mengerikan, cepat atau lambat mereka akan mencapai surga ke-33. Jika prajurit jiwa ada di dalam jiwa naga, maka kegelapan juga pasti ada di dalam jiwa naga. Bahkan kepala istana bukanlah tandingannya. Hanya tetua agung yang bisa menghadapinya. Semakin Fu Yun memikirkannya, semakin takut dia. Tubuhnya terus gemetar. Setelah kembali ke istana mata dewa, Fu Yun bergegas ke Allah utama. Apa yang telah terjadi? Siapa yang membuatmu takut seperti ini? Zhao Yan Zong bertanya dengan muram saat melihat ekspresi Fu Yun yang ketakutan dan pucat. Kepala istana, itu adalah prajurit jiwa, dewa kuno. Fu Yun melaporkan dengan hormat sambil menekan rasa takut di dalam hatinya. Apa, prajurit jiwa? Wajah Zhao Yan Zong berubah saat dia berkata dengan tidak percaya, maksudmu prajurit jiwa ada di belakang jiwa naga. Memikirkan sang prajurit jiwa, Zhao Yan Zong dipenuhi amarah dan niat membunuh. Itu benar, aku baru saja bertemu dengan Soul Warrior. Darkness dan yang lainnya pasti ada di dalam Dragon Soul juga. Mereka ingin membalas dendam atas kematian Kaisar Jiwa Pedang, jadi mereka berencana untuk berjuang naik dari cakrawala pertama. Mereka ingin menguasai setiap cakrawala. Kata Fu Yun cemas karena panik. Ekspresi Zhao Yan Zong tampak garang saat dia berkata dengan keras, jadi itu mereka. Pantas saja tidak ada berita tentang mereka selama ini. Maka mereka mendirikan jiwa naga. Prajurit jiwa, Master Pavilion Awan Api bingung. Dia tidak tahu siapa orang itu. Namun, dia tahu bahwa Zhao Yan Zong sangat takut pada kegelapan. Siapakah Feng Wuchen ini? Rasa takut Master Pavilion Awan Api terhadap Feng Wuchen semakin meningkat. Kepala Istana, harap tenang. Meskipun kekuatan prajurit jiwa tidak seberapa, dia adalah murid Kaisar Jiwa Pedang. Dia telah memahami manifestasi niat pedang. Selain itu, ada kegelapan. Kekuatan orang ini tidak kalah dengan kekuatanmu. Dia cukup untuk melawan Tetua Agung, kata Tetua Kedua dengan tergesa-gesa. Tetua Ketiga melanjutkan, Kepala Istana, jika orang di balik jiwa naga adalah kegelapan dan yang lainnya, kita tidak bisa mengambil tindakan gegabuh. Zhao Yan Zong tahu betul seberapa kuat kegelapan. Dia memang bukan tandingannya. Hanya Kaisar Mata Kegelapan yang memiliki kekuatan untuk menekan kegelapan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kegelapan telah menerobos ke wilayah Kaisar Agung. Kalau saja Sol Warrior tidak menghabiskan seluruh waktunya merekrut Dragon Sol, dia mungkin telah berhasil menerobos ke alam dewa kuno bergelar putih. Kemarahan Zhao Yan Zong sedikit meredah saat dia berkata dengan muram, aku tidak bisa berkata apa-apa. Jika aku tidak pergi, bukankah aku akan mempermalukan Istana Mata Dewa? Tidakkah orang lain akan menertawakanku? Kepala Istana, prajurit jiwa sama sekali tidak peduli dengan Tetua Agung dan Kepala Istana. Dia berkata bahwa selama Tetua Agung dan Kepala Istana berani pergi ke Jiwa Naga, dia akan berani membunuh mereka. Dia juga berkata bahwa kamu hanya tahu bagaimana berbicara tentang kuil utama tertinggi sepanjang hari, kata Fu Yun hati-hati. Apa? Zhao Yan Zong sangat marah saat wajah tuannya berkedut hebat. Kekuatan mengerikan meletus saat dia berteriak marah, tidak masuk akal. Beraninya dia menghina saya. Sol Warrior sedang mencari kematian. Kemarahan yang baru saja meredah, meledak lagi. Wajah tua Zhao Yan Zong memerah, dan kepalanya hampir meledak. 3.599 Kepala Istana, harap tenang. Sebaiknya laporkan ini kepada Tetua Agung. Bagaimanapun, orang-orang dibalik jiwa naga adalah kegelapan dan dohun, kata Tetua Kedua dengan sungguh-sungguh. Entah mengapa Tetua Kedua punya firasat buruk tentang ini. Kepala Istana, Tetua Kedua benar. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Menurut pendapatku, kita harus melaporkan hal ini ke surga ke-34, kata Fuyun cepat. Diam kau. Zhao Yan Zong membentak, membuat Fuyun takut. Jika mereka melaporkan hal ini ke surga ke-34, bukankah Istana Mata Dewa akan terlihat tidak kompeten? Tetua Agung, apakah Anda mendengarnya? Darkness dan yang lainnya sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kalian tidak akan melakukan apapun? Zhao Yan Zong menahan amarahnya dan bertanya. Raja Mata Gelap tidak menanggapi. Zhao Yan Zong hampir menjadi gila. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan membunuh Raja Mata Hitam dengan satu tamparan. Tetua Kedua dan Tetua Ketiga mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepala. Pavilion Dewa Kuno Di Alun-Alun, Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Selamat datang, Pelindung Agung. Pelindung Angin Liar menyambutnya dengan hormat. Para penjaga lainnya juga berlutut dengan hormat. Salam, Pelindung Agung. Delapan orang non-ahli dari Pavilion Dewa Kuno juga menyambutnya dengan hormat. Di antara kedelapan orang itu, tiga di antaranya berasal dari Istana Mata Dewa. Mereka adalah tiga penjaga agung Istana Mata Dewa, Gao Ding, Dong Wan Lin, dan Lu Seng Tian. Mereka mendengar bahwa Pavilion Dewa Kuno telah menunjuk seorang pelindung agung yang misterius. Hari ini, mereka akhirnya melihatnya secara langsung. Dia sebenarnya masih junior muda. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Tidak perlu formalitas. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penjaga Angin Liar berkata dengan hormat, Penjaga Agung, mereka berdelapan adalah peserta ujian. Tiga dari mereka berasal dari Istana Mata Dewa. Penjaga Agung, kami bertiga berasal dari Istana Mata Dewa. Gao Ding menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dia adalah pemimpin penjaga Istana Mata Dewa. Kalau begitu mari kita mulai. Feng Wuchen mengangguk. Penjaga Agung, aku ingin mengikuti ujian untuk menjadi Dewa Kuno bergelar emas, kata pemimpin penjaga Istana Mata Dewa dengan hormat dan melepaskan aura yang menakutkan. Kultivasi Gao Ding telah menembus ke Dewa Kuno bergelar emas. Aura mengerikan ini telah mencapai alam Dewa Kuno bergelar emas. Ya, kamu telah lulus ujian. Pelindung badai akan menyiapkan cincin Dewa Kuno emas untukmu. Feng Wuchen mengangguk. Terima kasih, Pelindung Agung. Wajah Gao Ding dipenuhi kegembiraan saat dia berpikir, Kakak Feng Hen, kamu pasti akan senang untukku. Setelah memperoleh cincin Dewa Kuno emas, status Gao Ding tidak diragukan lagi menjadi lebih tinggi. Dong Wan Lin, Lu Seng Tian, dan Dewa Kuno bergelar lainnya semuanya lulus ujian. Terima kasih, Pelindung Agung. Delapan Dewa Kuno bergelar mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun Gao Ding dan yang lainnya berasal dari kuil mata Dewa, Feng Wuchen tidak mempersulit mereka. Pavilion Dewa Kuno selalu menguji semua Dewa Kuno bergelar di alam pangu secara adil. Orang-orang Feng Wuchen tidak akan merusak reputasi Pavilion Dewa Kuno karena dendam pribadi. Saudara Gao, kita sudah lulus ujian. Ayo kita segera kembali ke kuil. Dalam dua hari, kita akan berhadapan dengan Jiwa Naga. Dong Wan Lin tertawa gembira. Tidak ada yang berani membuat marah kepala kuil selama bertahun-tahun. Jiwa Naga pasti akan membayar harga atas kesombongan mereka. Gao Ding mencibir. Feng Wuchen menyeringai namun tidak mengatakan apa-apa. Jika Gao Ding dan yang lainnya tahu bahwa Pelindung Agung di depan mereka adalah Master Jiwa Naga, siapa yang tahu ekspresi macam apa yang akan mereka tunjukkan? Penjaga Agung, kuil mata Dewa ingin berurusan dengan Jiwa Naga. Setelah Gao Ding dan yang lainnya pergi, penjaga Kuang Feng bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Jika mereka ingin mati, silakan saja. Huh, tidak mudah menjadi Pelindung Agung. Terlalu lama dalam kultivasi. Pelindung Kuang Feng, mengapa kamu tidak mengikuti ujian di masa depan? Feng Wuchen awalnya ingin menerobos ke alam Dewa Kuno sesegera mungkin, tetapi ujian Dewa Kuno bergelar datang beberapa kali setiap setengah bulan. Hal ini menunda kultivasi Feng Wuchen berkali-kali. Penjaga Agung, kau tidak bisa bercanda soal ini. Penjaga Kuang Feng berkeringat dingin dan buru-buru berkata, Master Pavilion masih menunggu di aula belakang. Penjaga Agung, cepatlah ke sana. Sepertinya Master Pavilion sudah membuat keputusannya. Feng Wuchen menyeringai. Silakan, Pelindung Agung. Kuang Feng berkata dengan hormat dan menuntun Feng Wuchen ke aula belakang. Di aula belakang, Kaisar Era Miriat telah menunggu lama. Para tetua dan banyak ahli juga hadir. Tuan Pavilion, apa kabar? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Feng Wuchen bertanya setelah memasuki aula. Kaisar Miriat Era berkata dengan sungguh-sungguh, Master Pavilion ini sudah memikirkannya. Pelindung Agung, silakan lakukan. Baiklah, Feng Wuchen mengangguk. Sesaat, aula menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen pernah berkata sebelumnya bahwa domain pedang dao dapat dihancurkan dan dikembangkan lagi. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Master Pavilion, pernahkah kau mendengar tentang kelahiran kembali sebuah domain? Feng Wuchen bertanya saat dia datang ke sisi Kaisar Era Segudang. Kelahiran kembali sebuah wilayah. Mata Kaisar Era Miriat hampir keluar dari rongganya. Wilayah Kaisar Jiwa Pedang telah terlahir kembali. Para tetua dan jajaran atas terkejut dan merasa tercekik. Itu benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Alasan mengapa aku mengatakan bahwa domain pedang dao dapat dihancurkan adalah karena dapat dilahirkan kembali. Meskipun alam setelah kelahiran kembali lebih rendah, itu masih dapat melestarikan kultifasi Master Pavilion. Itu bisa menjaga kultifasi Master Pavilion. Kaisar Era Miriat tercengang. Para tetua juga tercengang. Jika itu dapat melestarikan kultifasi Master Pavilion, mengapa Feng Wuchen tidak mengatakannya lebih awal? Semakin Kaisar Miriat era memikirkannya, semakin marah dia. Dia memarahi, dasar bocah nakal, kamu sengaja mempersulitku. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu dapat memulihkan kultifasi Master Pavilion? Kaisar Era Miriat telah menderita selama beberapa hari terakhir karena masalah ini. Di satu sisi, itu adalah domain dao pedang yang lebih kuat, dan di sisi lain, sulit untuk memilih di antara keduanya. Master Pavilion, Anda tidak bertanya apakah saya bisa memulihkan kultifasi Master Pavilion? Feng Wuchen tersenyum tipis. Kau, kau membuatku marah setengah mati. Tubuh Kaisar Era Miriat berkedut hebat, yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik urat dan tendon Feng Wuchen. Akan tetapi, Kaisar Era Miriat tidak berani melakukan hal itu. Jika dia membuat leluhur kecil ini marah, dia bisa melupakan tentang kultifasi domain pedang dao untuk sisa hidupnya. Ketua Pavilion, Anda tidak boleh marah sebelum bertindak. Kalau tidak, saya tidak akan bertanggung jawab atas hal itu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kaisar Miriat Era melompat ketakutan. Dia segera menekan kemarahan di hatinya. Jangan melawan. Tekan kekuatanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghancurkan wilayah kekuasaan seorang ahli alam Kaisar. Feng Wuchen berkata sambil membentuk jari pedang. Kaisar Miriat Era melakukan apa yang diperintahkan. Niat pedang yang mendominasi meledak dari tubuh Feng Wuchen, dan memadat menjadi banyak pedang energi padat di aula. Niat pedang yang kejam menyebabkan hati mereka bergetar. Domein pedang dao, para tetua dan petinggi menahan napas karena takut. Penjaga agung benar-benar memahami domain pedang dao. Hati guang Feng bergejolak. Feng Wuchen mengendalikan pedang energi niat pedang untuk menyerang domain dao pedang Kaisar Miriat Worts. Ledakan. Pukul. Di bawah tekanan Kaisar Miriat Worts, ledakan keras terdengar dari tubuhnya, dan Kaisar Miriat Worts memuntahkan setegup darah. Selesai. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa? Kaisar Miriat Era dan para tetua tercengang. Sudah selesai. 3.600. Wali Agung. Itu. Hanya itu. Kaisar Agung Era segudang menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para tetua dan petinggi menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik. Itu saja. Itu praktis dilakukan dalam sekejap. Siapa yang berani mempercayainya? Siapakah yang mencoba ditipunya? Tentu saja. Feng Wuchen menyeringai. Kaisar Ion tercengang. Para tetua dan pejabat tinggi tercengang. Melihat ekspresi terkejut dari Kaisar Ion dan yang lainnya, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, mengapa kalian begitu terkejut? Kaisar Ion menahan keterkejutannya dan bertanya, Penjaga Agung, apakah kau yakin sudah selesai? Bukankah ini baru permulaan? Ini baru permulaan dan sudah berakhir. Bukankah mereka mengatakan bahwa kultifasinya akan turun? Namun selain muntah darah, dia tidak merasakan apapun. Tunggu sebentar, bukankah muntah darah berarti dia terluka? Mengapa dia tidak terluka sama sekali? Apa yang sedang terjadi? Kaisar Ion merasa bahwa Feng Wuchen tidak melakukan apapun. Kaisar Ion merasa sulit mempercayainya. Kecepatan secepat itu tidak ada hubungannya dengan kemarahan Kaisar Ion. Feng Wuchen tersenyum tipis, Ini baru permulaan, tapi sudah berakhir. Itu benar-benar berakhir tepat setelah dimulai. Kaisar Ion dan para tetua terkejut sekali lagi. Seberapa mengerikankah kemampuan ilahi seseorang untuk melakukan hal itu dalam sekejap? Itu, pelindung agung, Bukankah kau mengatakan bahwa ada kelahiran kembali di wilayah itu? Tetua agung bertanya dengan kaget. Apakah Feng Wuchen menggunakan kelahiran kembali domain? Sama sekali tidak. Ada begitu banyak pasang mata yang menonton. Tidak seorang pun melihatnya. Benar sekali. Domain Pedang Dao Master Pavilion telah terlahir kembali. Itu adalah domain Pedang Dao yang benar-benar baru tanpa niat pedang. Kembangkan saja secara perlahan di masa mendatang. Feng Wuchen menjawab dengan serius. Di bawah pengawasan Kaisar Ion, wilayah itu benar-benar terlahir kembali. Sangat bersih. Tidak ada sedikitpun jejak niat pedang. Apakah ini wilayah kelahiran kembali? Itu sama sekali tidak memengaruhi basis kultifasiku. Bagaimana bocah itu melakukannya? Kaisar Miriat Era terkejut. Melihat domain kelahiran kembali, Kaisar Agung Miriat Wel sepenuhnya yakin. Tuan Pavilion, apakah wilayah ini telah terlahir kembali? Tetua Agung bertanya dengan tergesa-gesa. Aku telah terlahir kembali. Kaisar Miriat Worts mengangguk. Sang Tetua Agung dan yang lainnya terkejut ketika mendengar jawaban Kaisar. Penjaga Agung, apakah kau bercanda? Bukankah sulit untuk menghancurkan domain prinsip pedang dan meregenerasi domain? Bagaimana itu bisa dilakukan dalam sekejap? Tanya Sekual, masih tidak percaya. Pertama, itu adalah domain prinsip pedang penghancur, lalu domain kelahiran kembali. Itu lebih dari sekadar sulit. Apakah aku bilang itu sulit? Tanya Feng Wuchen. Wajah penjaga angin liar berubah menjadi hijau. Kaisar Miriat Worts dan para tetua membeku di tempat. Semudah membalikan tangannya, tetapi dia harus membuatnya tampak seperti dia akan memanjat gunung pedang atau terjun ke lautan api. Hal ini menyebabkan Kaisar segala zaman yang terkejut, merasakan gelombang kemarahan. Melihat ekspresi tercengang di wajah mereka, Feng Wuchen terkekeh, Tentu saja, itu tidak sulit bagiku. Namun, itu sangat sulit bagi orang lain. Hampir mustahil bagi mereka untuk berhasil. Wajah Kaisar segudang dunia berubah muram. Pada saat ini, Kaisar dunia segudang akhirnya menyadari bahwa Feng Wuchen sedang mempermainkannya. Ketua Pavilion, dengan dasar prinsip pedang yang Anda miliki, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mengembangkan niat pedang. Baiklah, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Feng Wuchen tersenyum dan meninggalkan Aula. Melihat punggung Feng Wuchen, Kaisar dunia segudang menggertakkan giginya dan mengutuk, bocah itu. Namun, Kaisar Myriadwald tidak marah. Sebaliknya, dia gembira. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memahami manifestasi niat pedang. Ketua Pavilion, sepertinya pelindung agung sedang mempermainkanmu. Salah satu ahli alam Kaisar berkata dengan hati-hati. Tidak bisakah aku mengatakannya? Apakah aku perlu kau memberitahuku? Kaisar Myriadwald menegur. Dia berpikir dalam hati, anak nakal ini benar-benar pendendam. Semudah membalikkan tangannya, tetapi dia harus menyiksaku selama beberapa hari. Metode sang pelindung agung sangat mengerikan. Dia berhasil menyelesaikan domen prinsip pedang penghancur dan domen kelahiran kembali dalam sekejap. Para tetua terkejut. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi Feng Wuchen melakukannya seolah-olah dia sedang mempermainkan mereka. Bocah nakal, jangan lupa bimbing aku dalam kultifasiku. Teriak Kaisar Myriadwald. Kalau kalimat ini didengar orang lain, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Master Pavilion Dewa Kuno sebenarnya meminta seseorang untuk membimbingnya dalam kultifasinya. Kita bicarakan nanti kalau ada waktu. Suara Feng Wuchen terdengar dari luar. Mendengar perkataan Feng Wuchen, wajah tua Kaisar Dunia Segudang menampakkan senyuman. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Zhao Yanzong telah mengumpulkan banyak ahli dan menyerang jiwa naga. Ada lusinan Dewa Kuno bergelar dan ratusan ahli alam Dewa Kuno. Inilah kekuatan Istana Mata Dewa. Selain itu, karena Kaisar Mata Gelap tidak menanggapi, Zhao Yanzong menemukan lembah 10 ribu bunga dan pavilion kekosongan surgawi untuk membantu. Setelah mengetahui bahwa itu untuk Istana Dewa Tertinggi, kedua kekuatan itu langsung setuju. Dengan tiga kekuatan dari 33 tingkat surga yang bekerja sama, bahkan jika jiwa naga memiliki kerudung malam dan jiwa prajurit di belakangnya, Zhao Yanzong yakin bahwa ia dapat menghancurkan jiwa naga. Pada saat ini, orang yang paling bersemangat adalah Master Pavilion Awan Api. Setengah dari peluangnya telah berhasil. Selama pertempuran dimulai, Istana Mata Dewa, Pavilion Kekosongan Surgawi, dan lembah 10 ribu bunga pasti akan menderita banyak korban. Pada saat itu, hal itu pasti akan membuat 34 tingkat surga, 35 tingkat surga, dan Istana Dewa Tertinggi khawatir. Penguasa jiwa naga, Anda memintanya, bahkan seekor kelinci pun akan menggigit jika dipaksa. Aku ingin melihat bagaimana jiwa nagamu akan melawan Istana Dewa Tertinggi. Master Pavilion Awan Api mencibir dengan bangga di dalam hatinya. Pada saat ini, para ahli dari ketiga kekuatan telah mencapai tingkat surga ke-15. Zhao Yanzong, ratu 10 ribu bunga, dan Master Pavilion Kekosongan Surgawi memimpin tiga dewa kuno bergelar hitam. Di belakang mereka ada sekitar seribu ahli. Aura yang sangat menakutkan langsung menyelimuti seluruh surga tingkat 15. Banyak pasukan dan kultifator ketakutan. Di bawah aura yang mengerikan, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Pena Tua Agung, cepat suruh semua orang dari Pavilion Awan Api pergi. Teriak Master Pavilion Awan Api. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Master Istana Mata Dewa telah datang secara pribadi. Seluruh Pavilion Awan Api menjadi panik. Haruskah mereka berdiri di pihak Jiwa Naga atau Istana Mata Dewa? Sang Tetua Agung dan yang lainnya tidak tahu bagaimana memilih dan masih ragu-ragu. Master Pavilion Awan Api berteriak dengan marah. Tetua Agung, apa yang kau tunggu? Semua orang dari Pavilion Awan Api, dengarkan baik-baik. Aku tahu kalian dipaksa untuk menyerah. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan Jiwa Naga. Zhao Yan Zhong berkata dengan marah. Auranya sangat agung, membuat orang-orang merasa tak terkalahkan. Zhao Yan Zhong, aku tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Lembah 10 ribu bunga dan Pavilion Kekosongan Surgawi ada di sini. Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar. Terima kasih telah menonton!